Hai teman-teman semua, kali ini saya akan mereview tema terbaru yang ada di PUBG Mobile di musim ini Tentunya akan berkaitan dengan salju yang sangat berbeda dengan game Battleground yang lainnya Hari ini kita akan menerjang badai salju yang tak terduga Badai salju ini akan mendatangkan tantangan baru dan tentunya lebih seru Ayo sekarang kita bersama-sama jelajahi Frozen Kingdom untuk melihat dan menjelajah bersama Tahap pertama, kita akan terjun di Snowy Village atau desa bersalju Snowy Village adalah area bertema baru yang terletak di atas tanah Saat memasuki area Snowy Village, otomatis map akan berubah menjadi hanya di area di dalam desa bersalju Meski diselimuti salju yang tebal, desa ini memiliki suplai yang cukup melimpah Karena itulah akibatnya desa ini menjadi opsi pendaratan pertama para pemain Hal ini pun membuat Snowy Village menjadi destinasi yang banyak sekali dikunjungi Banyak sekali senjata dan perlengkapan lainnya disini yang bisa kita pilih Di luar area ataupun di dalam area, semuanya banyak suplai perlengkapan yang tersebar di seluruh lantainya Bahkan, kalian juga bisa mendapatkan kotak hadiah dengan isi perlengkapan terbaik Caranya, kita pergi ke landmark desa Disitulah terdapat menara es hoki Di bagian paling atas menara, terdapat hadiah tersembunyi spesial Disinilah, ada satu lonceng dan hanya satu lonceng inilah kunci hadiahnya Pemain yang pertama kali membunyikan lonceng, akan mendapatkan hadiah kejutan Kamu harus mencapai menara sebelum pemain lain tiba Untuk membuka hadiahnya Karena, akan banyak sekali persaingan untuk mencapai area lonceng spesial ini Namun, jangan takut Ada banyak opsi transportasi dan fasilitas di desa ini Yang akan membantumu berpindah tempat dengan cepat Contohnya saja Snow Rail Trek Snow Rail ini terbentang di sepanjang desa Yang bisa kamu naiki kapan saja Dan melompat ke seluruh trek lainnya Kamu bisa memanfaatkannya untuk berkeliling atau berpindah tempat dengan cepat Snow Rail mempunyai kecepatan yang bisa kamu andalkan Kamu juga bisa menggunakan skill dash Untuk mempercepat pergerakan di atas rail Melompat dari rail satu ke rail yang lain dengan cepat Atau berpindah tempat yang jauh lebih tinggi Di atas Snow Rail Kalian dapat melakukan itu semua dengan bebas Jika ada serangan dari lawan saat kamu menaiki Snow Rail Jangan takut Karena, kamu bisa membalas dengan Snow Ball Blaster Snow Ball Blaster adalah satu-satunya senjata yang bisa dipakai saat menaiki Snow Rail Tembakan salju dari Snow Ball dapat mengubah lawan kalian menjadi Lovely Snow Ball Kamu juga dapat merubah menjadi Lovely Snow Ball Dengan cara membidik tembakan Snow Ball Blaster ke arah kaki Agar dapat mengelabui lawanmu Dengan Snow Ball Blaster, kamu juga bisa membuat tempat perlindungan dengan cepat Untuk melindungi dirimu sendiri atau rekan satu tim Saat peluru Snow Ball Blaster tinggal sedikit Tidak perlu cemas Karena kamu bisa membuat bola salju di medan bersalju Mau seru-seruan pakai Snow Ball Blaster? Ada banyak caranya Misalnya, membekukan permukaan air agar dapat dilewati Dan masih banyak lagi yang bisa kamu lakukan dengan Snow Ball Blaster Coba kalian pakai beragam opsi ini Agar game makin seru dan penuh tantangan Untuk kalian yang selalu kebingungan kena zona Jangan khawatir Ada dua opsi yang bisa kita gunakan untuk kabur dengan cepat Pertama, ada Snow Ball Kendaraan portable berkapasitas satu orang ini Cocok untuk medan biasa ataupun bersalju Dan bisa membantumu lari dari zona berbahaya Atau bahkan berkeliling Snowy Village Tanpa kesulitan berarti Kamu bisa bermain berseluncur dengan snowboard Buat rintasan seluncurnu dengan Snow Ball Blaster Berseluncurlah dengan gaya terbaikmu saat ini Karena snowboard dapat melompat tinggi untuk bisa melakukan putaran Kalau kamu mau berpergian dengan rekan satu tim Kamu bisa coba kendaraan dua penumpang terbaru Yaitu Rusak Kutub Menurut saya, ini adalah kendaraan menjelajah yang sangat menarik Rusak Kutub sangat lincah dan sangat cepat Untuk medan seterjal apapun Rusak Kutub dapat melompatinya dengan cukup mudah Apalagi jika kamu menemukan kereta ajaibnya Jika keduanya digabungkan Akan membuat Rusak Kutub ini dapat terbang setinggi 10 meter di udara Kamu bisa menjelajah seluruh bagian Frozen Kingdom Tanpa takut lawan akan menyerang Pengalaman ini Hanya bisa kamu nikmati di musim bersalju ini Di petualangan musim dingin ini Kamu juga bisa menemukan Lucky Ice dan Lucky Snowman Jika kamu menemukan Lucky Ice Gunakan senjata melee untuk memecahkan Ice Hockey ini Atau senjata apapun yang kamu bawa Dan ambil hadiah kejutan di dalamnya Banyak sekali perlengkapan yang bisa kamu dapatkan Kalau kamu bertemu dengan Lucky Snowman Bantulah dia mencari 4 Snow Trader yang tersesat Lalu bawa mereka untuk berkumpul menjadi satu dengan Lucky Snowman Dia akan menyampaikan ucapan terima kasihnya dalam bentuk hadiah Kamu juga akan mendapatkan perlengkapan yang jauh lebih banyak di dalam hadiah yang diberikan Lucky Ice dan Lucky Snowman ini Dapat kalian temukan di beberapa bagian seluruh map Semoga kamu beruntung dan menemukan keduanya Harap kamu catat bahwa Badai salju bisa turun di beberapa tempat Badai salju ini disebut dengan Snow Blast Zone Kalau kamu masuk dalam area zona Snow Blast Lindungi dirimu Jangan sampai terkena saljunya Kalau kena Kamu akan berubah menjadi Lovely Snow Pal Maka Lihat map kamu untuk mengetahui badai salju di bagian mana Badai salju ini Akan ditandai dengan lingkaran biru di dalam map Jadi waspadalah dalam petualangan di musim bersalju ini Kesimpulannya Tema salju terbaru ini sangat menarik dan unik menurutku Semua suplai untuk pertempuran yang diberikan sangat komplit Tentunya Akan membuat penasaran para pecinta game Battleground lainnya Kami yakin Kalian sudah siap untuk berpetualang di musim dingin ini Ayo bentuk tim terbaikmu Dan menjelajah musim dingin ini dengan hasil kemenangan Like video ini jika kalian suka Saya Banyol Gaming pamit undur diri Sampai jumpa di lain hari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati